Ini kabar gembira bagi Anda penderita AIDS ataupun mungkin diantara anggota keluarga Anda yang terjangkit HIV AIDS. Ya, saudara, penyakit AIDS ternyata kini bisa disembuhkan. Hal ini terungkap dari hasil konferensi internasional AIDS yang digelar bulan Juli lalu di Washington DC, Amerika Serikat. Kasus penderita AIDS yang sembuh dikemukakan oleh Zubairi Jurban, manajer unit pelayanan terpadu HIV Rumah Sakit Cipta Mangunkusuma, Jakarta yang mengikuti konferensi internasional AIDS ke-29 di Washington DC, Amerika Serikat. Diungkapkannya, ada tiga kasus penderita AIDS yang sembuh. Salah satunya pada seorang pasien dengan leukemia akut dan terjangkit HIV. Sewaktu penyakit leukemia yang dideritanya diobati dengan cangkok sel induk, ternyata selain penyakit leukemianya sembuh, virus HIV juga hilang total. Juga ada dua kasus lain, pasien terkena kanker dan juga terjangkit virus HIV. Pada kedua orang tersebut dilakukan cangkok sum-sum tulang dan hingga saat ini keduanya sehat serta tanpa ada virus HIV lagi. Kasus ini tentu saja semakin menumbuhkan harapan untuk menghentikan wabah AIDS. Selepas dua tahunnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita mengobati virus HIV awal, maka selain mengurangi angka kematian dan pasien menjadi jarang sakit, pasiennya juga menjadi nyaris tidak melular sama sekali. Jadi mengurangi penularan 96 persen. Terima kasih.